rasanya memang luar biasa sakit banget sampai gak bisa diungkapkan dengan kata-kata tapi gak perlu takut dengan cara ini luka kalian bisa cepet sembuh bisa cepet kering Assalamualaikum hai teman-teman kembali lagi di vlog aku, di channel aku kali ini aku mau bagi tips buat teman-teman yang mau melahirkan cara cesar ataupun yang sudah melahirkan cara cesar tipsnya adalah bagaimana caranya supaya luka jahitan cesar kita cepet kering, gak sakit lagi yang pertama adalah banyak bergerak sudah di operasi kalian akan dipindahkan ke ruang pasien kemudian disana nanti kalian oleh perawat disuruh belajar belajar bergerak disaat kalian mulai belajar disana itu rasanya memang sakit banget bagi teman-teman yang sudah melahirkan cara cesar pasti tahu bagaimana rasanya pertama kali belajar bergerak ya rasanya memang luar biasa sakit banget sampai gak bisa diungkapkan dengan kata-kata tapi gak perlu takut dengan cara ini luka kalian bisa cepet sembuh bisa cepet kering jadi setelah operasi kalian harus belajar belajar bergerak belajar menyamping menyamping kanan menyamping kiri nah setelah itu harus bergerak belajar duduk belajar bangun belajar berdiri kemudian belajar berjalan yang kedua adalah kalian harus banyak minum dan yang ketiga kalian harus dan wajib makan 4 putih telur setiap harinya sampai luka cesar ini jahitan cesar ini sampai kering kalian bisa memakan putih telur ini dengan cara dikukus ataupun digoreng yang penting setiap hari kalian harus makan 4 putih telur yang keempat adalah makan makanan yang bergizi selain membuat luka jahitan kalian cepet kering cepet sembuh dengan makan makanan ini akan memproduksi asli lebih banyak jadi untuk mama untuk bunda untuk teman-teman harus banyak makan harus banyak dan yang terakhir yang kelima aku minum ini VIP albumin satu kotaknya itu waktu itu kalau gak salah harganya 250 ribu aku beli di apotek coba kalian cari di semua apotek pasti ada ini aku kemarin minum dua kotak VIP albumin itu udah sembuh udah kering gak pake nyering nah itu adalah lima tips yang udah aku coba selama dua minggu dijamin kalian udah gak merasakan sakit di bagian jahitan sesar semoga apa yang aku sampaikan ke teman-teman bisa membantu ya selamat menikmati selamat menikmati